Tidak ingin mengulangi kesalahannya musim lalu, Real Madrid berusaha membalas dendam mereka ke tuan rumah Manchester City di laga perempat final Liga Champion. Kedua tim masih berpeluang lolos ke babak semifinal. Real Madrid dan Manchester City bermain imbang 3-3 pada lag pertama di Santiago Bernabeu. Sebelum laga dimulai, beberapa kalangan memprediksi bahwa pertandingan kali ini akan menjadi pertandingan yang menegangkan, yang diwarnai dengan banyak gol dan tidak menutup kemungkinan untuk diakhiri dengan babak adu penalti. Prediksi tersebut seolah seperti menjadi kenyataan ketika anak asur Carlo Ancelotti berhasil membuka keunggulan dengan cepat di menit ke-12. Rodrigo berhasil membuat publik tuan rumah terdiam. Gol ini menjadikannya pemain Madrid pertama yang mencetak 5 gol di Liga Champion 2023-2024. Sekaligus, gol terbanyak yang pernah dia cetak dalam satu musim di Liga Champion. Meski menguasai full pertandingan, anak asur Pep Guardiola harus rela menutup babak pertama dengan ketertinggalan. Situasi ini membuat babak kedua menjadi semakin panas. The Citizen semakin melepung tim tamu dan berusaha membalikan kedudukan. Tuan rumah berhasil menguasai hampir 70% penguasaan bola dan praktis tim tamu hanya mengandalkan sesekali upaya counter attack. Usaha tuan rumah untuk menyamakan kedudukan berbuah hasil di menit ke-75 melalui sang gelada Kevin De Bruyne. Gol ini membuat asa tuan rumah semakin besar dan berusaha menyelesaikan pertandingan dalam 90 menit. Gol De Bruyne adalah gol ke-32 di kuarter final UCL musim ini. Gol terbanyak di fase perempat final UCL sepanjang sejarah. Kevin De Bruyne menjadi momok nyata bagi Madrid selama ini. Pemain Belgia ini telah terlibat dalam 8 gol saat melawan raksasa Spanyol tersebut dengan 4 gol dan 4 asis. Asa tuan rumah untuk menghentikan laju tim tamu selama 90 menit gagal. Pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Namun istirahat di akhir babak kedua cukup membuat Madrid kembali mampu mendapatkan ritme permainan mereka dan memperlambat intensitas permainan tuan rumah. Tanda-tanda pertandingan akan dilanjutkan di babak adu penalti semakin besar. Dan akhirnya Carlo Ancelotti berhasil membayar dendamnya musim lalu setelah mereka berhasil mengalahkan Pep Guardiola dalam drama adu penalti. Juara bertahan musim lalu tidak mampu mempertahankan si kuping besar musim ini.